Assalamualaikum ketemu lagi di Inspirasi Nur Enya kali ini sebelumnya saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, kali ini saya akan membuat ini ya alas-alas untuk apa kalau kita selesai masak itu ya panas-panas itu ya, dialasin ini ya biarkan tidak kena furniture misalnya, kalau seperti ini kan nanti kena panas itu warnanya jadi jelek ya, terus kalau kaca nanti bisa langsung pecah gitu ya mam ya ini bahannya adalah dari kulit jagung ya mam ya, atau keloput, ini jadi bahan limpah sebenarnya seperti ini ya mam ya, yang kecil-kecil tidak perlu yang bagus-bagus yang lebar-lebar gitu ya, yang kecil-kecil bisa alat yang perlu kita siapkan adalah gunting terus ini benang benangnya diusahakan yang besar ya mam bisa benang bol, benang sepatu itu atau apa aja ya yang besar-besar bukan benang jahit ya terus jarumnya ini jarum untuk menyulam ya mam jadi apa lubangnya agak besar gitu ya nah seperti ini ya mam ya ini agak sedikit runcing ya langsung aja kita mulai ya mam gimana caranya simak terus ya nah caranya seperti ini ya mam ya ambil beberapa ya mau yang kalau mau yang kecil sedikit kalau mau yang agak tebal gitu yang agak banyakan dikit dulu ya mam ya terutama kita tali dulu seperti ini ya pastikan arahnya ke sini ya mam ya nah seperti ini ya mam sudah tusuk ya mam di tengah-tengah ya kalau baru memulai gini agak sulit mam tapi nanti kalau sudah nah ini lepas kalau sudah apa itu sudah ini sudah selesai sudah tinggal memutar gitu agak mudah ini harus telaten terima kasih selamat menikmati tarik yang kuat kemudian kita putar lagi kita tusuk lagi kalau sudah sudah itu menusuknya cukup sekali jadi tidak usah mutar jadi mutar langsung menusuk mutar tusuk jarum seperti itu nah ini bagaimana menyambungnya seperti ini yang kita lekatkan yang tangkalnya ya mam ujungnya terus ujung seperti ini mam jadi ikat langsung tusuk ikat tusuk gitu ya mam nah sekarang kalau benangnya habis ya mam seperti ini ya gimana cara menyambungnya saya ajar ya mam seperti ini kita sambung seperti ini ya mam kalau kepanjangan kita potong dulu kemudian usahakan menyambungnya yang pendek ya mam jaraknya kalau ditarik itu tidak alat gitu ya sulit gitu ya kalau kan masuknya sulit mam kalau sepanjangan lah ini misalkan jaraknya yang pendek ya mam biar seperti ini ya lho kan pas seperti ini jadi jadi menusuknya itu tidak asal ya mam kita luruskan dengan benang-benang sebelumnya ya biar harjirnya agak rajin gitu ya mam ya nah segini cukup ya mam ya ini bisa untuk alas piring makan bagaimana cara apa mengikat ya mengikat yang terakhir itu ya kita tarik kesini mam jadi kita lawan arah ya kita kita ikat sekali lagi kemudian kita masukkan ke selah sini ya kita balikkan ini ini satu dua kali juga sudah rapat sebenarnya tapi karena benangnya masih panjang lah kita potong begini ya mam ini seandainya antara jarak jarak antara benang yang ini sama ini kepanjangan ya mam ya bisa kita buka capeng yang tengah seperti ini ya mam ini juga buka capeng kan aslinya ini sama ini ya buka capeng ini buka capeng lagi nanti semakin lebar semakin banyak capengnya ya mam ini juga buka capeng ini juga buka capeng ya sama kayak gini ya seperti itu ya mam semoga mam bisa ya sekian dulu ya inspirasi dari saya ya semoga bermanfaat terima kasih yang sudah like subscribe share dan komen ya ya assalamualaikum semoga sehat selalu